Kabar buruk, gara-gara hal ini Jordi Amat terancam gagal bela timnas Indonesia. Tapi, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, agar kalian tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pemain keturunan Indonesia berpaspor Spanyol yang akan dinaturalisasi, Jordi Amat, terancam tak bisa bela timnas Indonesia. Mengacu artikel 9 tentang perpindahan federasi di dalam Regulation Governing the Application of the Statutes di Statuta FIFA 2020, Amat terancam tak akan direstui untuk membeli timnas Indonesia. Pada poin kedua artikel 9 dituliskan, pemain yang diperkenankan melakukan perpindahan federasi jika memainkan pertandingan terakhirnya untuk satu federasi sebelum memasuki usia 21. Anggota Komite Eksekutif Ekso PSSI Hasani Abdul Ghani mengatakan, persoalan ini mengemuka setelah tim hukum Kemenpora meminta kejian dasar hukum untuk naturalisasi Jordi Amat dan Sadiwals. PSSI lantas meminta tim legal untuk membeberkan dasar hukumnya. Dalam penyusunan ini, tim legal PSSI ragu amat bisa membela timnas Indonesia setelah dinaturalisasi. Pertemuan lantas dilakukan. Jadi dokumen Jordi Amat lengkap, keturunan tidak ada masalah. Untuk jadi WNI hampir tidak ada kendala, kecuali nanti kalau ditemukan hal-hal yang kriminal. Ini wilayah negara, kata Hasani. Untuk hal-hal mendasar, tidak ada masalah. Tapi kami kemarin rapat untuk mempertanyakan. Kalau pemain ini jadi WNI, tapi tidak bisa pindah federasi jadi tak bisa dimanfaatkan membela timnas Indonesia, ujarnya. Hasani lantas mengundang pelatih Sintayong bersama asisten. Juga Direktur Teknik PSSI Indra Safi untuk membahas dan mencari jalan keluar. Hasani juga meminta pengacaranya untuk mempelajari kasus amat. Menurut pengacara Hasani, peraturan terbaru FIFA tersebut tidak berlaku surut. Artinya, artikel 9 FIFA tersebut berlaku bagi pemain setelah peraturan disahkan. Menurut pengacara saya, ini benar kalau diasumsikan menurut legal PSSI Jordi Amat tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena umurnya sudah di atas 21 saat memperkuat tim U21 Spanyol pada 2014, ujarnya. Tetapi, menurut FIFA, kata pengacara saya itu, peraturan itu adalah amandemen yang dilakukan 2020. Sedangkan Jordi ini bermain 2014, jadi hukumnya tidak berlaku surut, kata Hasani menjelaskan. Meski demikian, PSSI tetap akan melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat. Hasani mengatakan, percaya dengan pendapat sumbernya di Eropa, bahwa aturan baru FIFA itu tak berlaku untuk pemain sebelum 2020. Untuk membahas ini, PSSI kembali mengadakan pertemuan hari ini. Diharapkan, dari pertemuan ini muncul dasar hukum yang kuat dan menyakinkan, bahwa jalan yang ditempu PSSI sudah benar. Semoga naturalisasi Jordi Amat bisa segera selesai tanpa hambatan lagi ya guys. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga. Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.